gak akan bisa mereka mengganggu kita dan seandainya mereka punya makar punya tipu daya selama kita bertakwa kepada Allah selama kita sabar gak akan membahayakan tipu daya mereka kata siapa? kata Allah dalam Al-Quran maka tadi dari awal saya katakan coba kita kembali kepada Al-Quran ini sekarang kembalinya kemana? kembalinya ke internet kembalinya kepada televisi bukan kepada Al-Quran jadi apa kata berita itu yang benar mestinya kata Al-Quran yang benar kata Sunnah yang benar itu yang harus dipegang dalam hidup kita jangan takut kepada mereka kata Allah takut kepada aku kata Allah jika kalian orang yang beriman bukan sekarang ada isu syiah karena orang sibuk beli bagaimana sesatnya syiah ada isis bagaimana sesatnya isis akidah kita belum kita pelajari kita belajar agama yang benar akidah yang benar kalau kita kuat insya Allah gak akan bisa disesatkan oleh mereka terima kasih telah menonton